Tinggal pencet tombol menu pada remote, kemudian pilih menu pencarian siaran, lalu pilih menu satelit. Assalamualaikum, pada video kali ini kita akan memperbarui channel di Next Parabola Combo pada satelit Telkom 4. Buka dulu menu daftar siaran TV dan dihapus dulu channel yang ada di Telkom 4 supaya tidak double nantinya. Nah, jika sudah muncul daftar siaran seperti ini, pencet tombol nomor 3 untuk menandai semua channel yang akan dihapus. Selanjutnya, pencet tombol exit. Kemudian jika muncul tampilan peringatan seperti ini, pilih ya untuk menghapus semua channel. Nah, sekarang channelnya sudah terhapus semua. Selanjutnya, keluar dari menu ini dan masuk ke menu pencarian siaran. Pilih menu satelit. Kemudian pilih satelit Telkom 4. Pada bagian ini, tidak ada yang perlu dirubah, biarkan saja sama seperti sebelumnya. Kemudian kita akan lakukan scan ulang. Pencet tombol warna biru di remote. Nah, maka akan muncul tampilan pencarian satelit seperti ini. Pastikan mode scan, cari putar. Cari siaran TV atau TV dan radio juga bisa. Tipe cari, cari satelit tunggal. Kemudian pilih cari dan pencet tombol OK di remote. Nah, ini proses pencarian siaran sedang berjalan. Dan kita tunggu saja sampai proses berjalan 100%. Ya, ini hampir selesai dan biasanya menyimpan secara otomatis. Jangan khawatir jika tampilan jadi kosong seperti ini. Tinggal pencet tombol SAT. Kemudian pilih Telkom 4. Nah, ini sekarang sudah muncul siarannya. Tapi sepertinya grup Metro TV belum kelihatan. Terus, channel TV One juga belum ada ini. Tidak apa-apa. Kita bisa menambahkan secara manual. Caranya juga sangat mudah. Pertama, buka menu. Selanjutnya, pilih pencarian siaran. Terus, masuk ke menu satelit. Lalu, pilih satelit Telkom 4. Kemudian, disini kita masuk dulu ke menu transponder. Dengan cara menekan tombol SAT pada remote. Ya, ini sudah muncul beberapa transponder yang ada. Kemudian, disini kita akan menambahkan transponder dari channel Metro TV terlebih dulu. Caranya, pencet tombol warna merah di remote. Ya, jika sudah muncul seperti ini, tinggal isi transpondernya. Frekuensinya 4159. Terus, simbol RET 5700. Polaritas H. Jika sudah, pencet tombol kuning pada remote untuk menyimpan. Nah, sekarang transponder sudah ditambahkan dan tersimpan. Beri tanda centang dengan menekan tombol OK pada remote. Selanjutnya, tekan tombol warna biru untuk pencarian channel Metro TV-nya. Pencet lagi tombol warna biru untuk memulai scan pencarian channel. Ya, didapatkan 4 channel dari frekuensi Metro TV. Nah, sekarang kita cek channel Metro TV sudah tersimpan atau belum. Ya, channel Metro TV Group sudah ada ini, tersimpan. Sekarang kita tambahkan juga channel TV One yang tadi belum ada ya. Cara menambahkannya sama seperti tadi, menambahkan channel Metro TV. Masuk ke menu satelit dan pilih satelit.com. Lalu pencet tombol SAT untuk masukkan transponder. Kemudian pencet tombol warna merah di remote. Terus, masukkan frekuensi dan simbol RET untuk channel TV One. Frekuensinya 4168, simbol RET 3200. Untuk polaritasnya H. Jika sudah, pencet tombol warna kuning pada remote untuk menyimpan transponder. Sekarang kita scan manual transponder yang baru kita isi. Untuk mendapatkan atau menambahkan channel TV One. Pencet tombol warna biru pada remote untuk memulai scan. Ya, ini sudah selesai penambahan manual TV One. Dan langsung menyimpan secara otomatis. Langsung cek ke daftar menu siaran, sudah ada apa belum. Ya, ini sudah ada channel TV One. Yang baru kita tambahkan secara manual. Nah, ini penerimaan sinyal dari channel TV One. Baiklah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada saran ataupun masukan, silakan tulis saja di komentar. Tonton juga video yang lainnya dari channel LDLH. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.